Hai sampai lagi tidak ada gesture seperti gemas gitu ya tapi semuanya tertawa pada saat itu apa yang sebetulnya terjadi Mas Anies kalau kita enggak kuat Hai di serang dikritik bahkan dihujat ya ya jangan mau jadi pemimpin politik ya duduk di rumah aja nonton TV jangan berdiri di depan kamera hari jumpa lagi di Bang CK channel kali ini seru banget guys ya Kenapa ya Pak Powerboha itu guys gemes banget dengan Pak Anies ya sampai Pak Anies guys dipeluk kemudian digoyang-goyang guys digoyang-goyang sampai sampai gempa guys Pak Anies kenapa guys ya Nah kita lihat ya bagaimana tanggapan Pak Anies guys dengan Pak Prabowo tentang momen ini guys ya yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys Bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak bisa menahan rasa gemasnya kepada mantan pesaingnya Anies Baswedan momen ini terjadi usai Prabowo Subianto menyampaikan pidato sebagai Presiden terpilih setelah ditetapkan oleh KPU RI pada hari ini Sampai kayak gitu ya momen ini terjadi usai Prabowo Subianto menyampaikan pidato sebagai Presiden terpilih setelah ditetapkan oleh KPU RI pada hari ini Prabowo pertama menyelami Muhammad Iskandar lalu bersalaman dengan Anies diawali dengan salam komando Prabowo lalu memegang lengan Anies dan menggoyang-goyangkan tubuh mantan pesaingnya dalam pilpres itu Prabowo mengatakan gaya keras Anies selama pepilpres 2024 adalah hal yang wajar menurut Prabowo jika pemimpin politik tidak kebal dikritik lebih baik nonton TV di rumah saja sebelumnya dalam debat capres lalu Anies pernah memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja Kementerian Pertahanan seperti terima kasih semasa saudara Anies 10 dari 11 Pak Muhymin walaupun di debat lumayan juga kerasnya ya tapi itu bagian dari demokrasi ya kalau kita enggak kuat di serang dikritik bahkan dihujat ya jangan mau jadi pemimpin politik duduk di rumah aja nonton TV jangan berdiri di depan kamera jawaban Prabowo disini guys sangat gentleman guys ya jadi kalau enggak kuat dikritik guys ya enggak kuat dihujat ya mendingan jangan jadi pemimpin politik ya jangan di depan kamera atau di TV nasional ya mendingan di rumah aja nonton TV gitu guys ya ini kan guys kalau ini guys saya setuju guys ya dengan Pak Prabowo guys nah sekarang guys bagaimana ya pendapatannya guys tentang momen-momen kayak gini guys yuk kita tonton guys satu peristiwa unik yang terjadi kemarin dan banyak disoroti masyarakat adalah ketika Pak Prabowo menyalami Mas Anies ada gestur seperti gemas gitu ya tapi semuanya tertawa pada saat itu apa yang sebetulnya terjadi Mas Anies? ya memang suasana akrab aja suasana akrab aja suasana dekat dan ya yang itu ya lah yang dilihat itu lah yang terjadi sambil ngomong apa tuh Mas Anies? ya jadi apa ya yang diunggapkan itu cepat sekali lah pada waktu itu tapi suasana ya suasana sama-sama anak bangsa menyelesaikan proses dan saya rasa beliau juga lega semuanya sudah jalan berakhir jadi kan itu disampaikan dalam pidatonya tentang selama kampanye ada perbedaan selama debat ada perbedaan dan itulah yang diinginkan rakyat itu kan diinginkan beliau sampaikan tapi setelah selesai itu kemudian hari ini ditetapkan kita hormati jadi ungkapan kalau suasananya ya ungkapan rasa bahagia, syukur dan kami pun menghormati, menghargai dan memberikan kami sampaikan ucapan selamat bekerja selamat menjalankan amanat konstitusi karena itulah yang akan beliau jalani di hari-hari ke depan jadi suasananya seru seru, guyup gitu ya Mas Anies tapi sempat bikin rencana bareng gak? kapan kita bisa ketemu? ada gak kata-kata itu keluar? rabu kemarin Mas ya, secara khusus belum ada dan beliau juga banyak sekali tugas yang dijalankan setelah kita mendengarkan penjelasan Pak Anies kita bisa menilai guys ya bahwasannya Pak Anies juga udah lego guys ya dengan kekalahan dia dia juga udah ikhlas nampaknya dari sini kita bisa melihat bahwasannya Pak Anies juga bakal mendukung guys ya Prabu sebagai presiden guys nah bagaimana? menurut kamu guys silahkan tulis di komentar guys ya oke guys kita lanjut ya dengan pengakuan Anies tentang kekalahan dia guys ya gimana kelanjutan Anies guys apakah dia tetap menjadi oposisi atau dia bakal berkoalisi guys yuk langsung aja kita dengarkan penjelasan dia langsung guys ya kalau Pak Mas Indra mengajukan sesuatu ke pengadilan lalu pengadilan sudah memutuskan ya sudah laksanakan putusan itu saya kan juga begitu kami mendengar putusan MK ya sudah putusan MK itu selesai ya sudah putusan MK itulah yang kita hormati jadi membuat kita juga berarti guys Anies tetap berarti guys Anies tetap mengedepankan etika guys ya mantap-mantap menghargai proses menjunjung tinggi etika karena kan problematika yang kita hadapi beberapa waktu ini kan soal etika yang tidak dijunjung tinggi proses yang tidak dihormati bagaimana kita mau mengajak untuk mengikuti proses kalau kita sendiri tidak mau konsisten di dalam menjalani proses ini ya kami coba untuk laksanakan ini dengan baik sampai tuntas dan seperti saya katakan di awal ini bukan soal perasaan ini soal bagaimana kita pernegaraan perasaan ada tempatnya sendiri tapi proses jalan dan catatan media catatan dari kami Pak memang dari awal sampai akhir di apa tahapan paling akhir kemarin di penetapan KPU narasi tentang etika konsisten dikeluarkan seorang Anies Baswedan dan tidak hanya narasinya tapi diikuti dengan semua ininya Pak perbuatan dan tingkah lakunya begitu kurang lebih Pak ya Pak Anies ya kami mencatat ya Pak Anies memang kami ingin itu menjadi apa ya menjadi penuntun bagi kita menghormati etika menjalankan semua proses dengan rasa hormat karena ini kita lagi bernegara loh ini bukan sesuatu yang yang apa remeh-remeh ini sangat penting ini bernegara dan peristiwa-peristiwa bernegara itu peristiwa yang akan membentuk kesadaran publik akan membentuk pengetahuan akan membentuk perilaku bila orang-orang utama di dalam proses pernegara ini menghormati etika menjunjung tinggi proses menghargai proses pernegara maka efek tularnya bisa besar kebaliknya kalau kita melanggar etika kita tidak menghormati proses tidak menghargai kegiatan bernegara dengan dengan baik itu akan punya efek tular jadi negara bisa kacau ini kalau kita-kita ini yang dapat kesempatan untuk menjadi pelaku utama tidak menjunjung tinggi karena itulah saya merasa penting sekali bagi kami untuk menunjukkan untuk mempraktekan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua sebelum pemilih itu Pak Anies sudah ada di jalur perubahan perubahan ke arah yang jauh lebih baik bagi Indonesia kan Pak ya artinya jalur di masyarakat jalur perubahan itu tidak harus dilakukan saat berada di kekuasaan atau di eksekutif dan bukan hanya disampaikan pada saat kampanye bukan hanya disampaikan pada saat kampanye terus kemudian berusaha dipenuhi tapi sekarang memang jalan itu akan tetap terus ada begitu ya Pak Anies nah Pak Anies ke depan ini banyak yang bertanya apa selanjutnya langkah Pak Anies Baswedan dalam politik Indonesia jalur perubahan jalan saat berada sebagai masyarakat biasa akademisi memang tetap jalan tapi ketika ada di kekuasaan maka akan semakin membuka dan lebih mudah mempermudah semangat perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan pasti ke depan sampai sekarang belum terpikir Pak ya akan seperti apa apanya maksudnya langkah Pak Anies apakah akan berkiprah lagi dalam artian dalam waktu dekat ini kan ada bicara pilkada ini Pak apakah itu terpikir atau tidak terpikir sama sekali oleh Pak Anies Baswedan oh saat ini baru selesai ya prosesnya Mas Indra jadi baru selesai kita sekarang sedang beres-beres atas semua yang sudah kita kerjakan kemarin setelah itu semuanya tutup buku terus baru kita nanti mulai bapak baru jadi kita tunggu waktunya sekarang tapi belum ada pertemuan-pertemuan dengan partai politik membahas ini Pak Anies ya belum ada ya sebenarnya kalau pertemuan dengan partai politik kan berjalan reguler ya tapi kan temanya macam-macam termasuk seuruhnya ada soal pilkada Pak atau tidak belum ada yang khusus kami nanti akan lihat apa yang yang bisa kami kejarkan ini mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi itu akan lebih jelas satu pertanyaan terakhir Pak Anies apakah Pak Anies akan ada pertemuan khusus dengan Pak Prabowo Subianto apakah ada belum tahu kan sudah ketemu kemarin maksudnya pertemuan khusus bertemu di rumah atau mungkin pertemuan khusus di satu tempat khusus Pak Anies dan Pak Prabowo belum ada ya tentu beliau sibuk setelah kita mendengarkan penjelasan Pak Anies gimana guys menurut kamu sekarang guys kalau kita perhatikan jelas banget bahwasannya Pak Anies masih merahasiakan apa yang dia lakukan nanti guys ya karena dia ini masih beres-beres belum menuju babak baru guys nanti kita tunggu aja guys ya apa yang bakal Pak Anies lakukan di babak baru nanti guys ya kemudian soal kekalahan dia di Pilpres kita bisa mendengar dari penjelasan Pak Anies dia berkata bahwasannya dia kini percaya guys ya dengan sepak terjang Prabowo dan dia menganggap bahwasannya Pak Prabowo seorang patriotik guys ya yang punya semangat juang tinggi dan dia juga percaya bahwasannya Pak Prabowo bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi guys ya ini bukti bahwasannya Pak Anies itu dia mengikuti konstitusi guys ya dia gak menentang guys ya dia malah mendukung Pak Prabowo guys ya setelah memenangkan Pilpres guys ya jadi buat yang dulu berseberangan pilihan mungkin sekarang juga udah saatnya seperti pendapat Pak Anies guys ya yaitu mendukung konstitusi guys ya gimana keputusan MK ya itulah yang harus kita hormatin dan kita kedepankan guys ya karena menurut Pak Anies etika itu nomor satu guys karena mengakui kekalahan juga merupakan sebuah hal yang sangat mantap juga guys karena kalau kita mengakui kekalahan itu merupakan salah satu sipet kesatria guys ya dan beretika tinggi guys ya nah bagaimana menurut pendapat kamu guys silahkan berikan tanggapan sanggahan opini dan kritik di kolom komentar semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati selamat menikmati